Orang peternak sekaligus pedagang sapi Terciduk oleh tim hiena, satres, polres, tapada Peternak dan pedagang sapi ini tertangkap basah Memiliki satu paket ganja dan dua paket sapi Aduh, udah mau idul fitri, harusnya bisa panen sapi Eh, malah ketangkep, masuk penjara kan loh Ini dia liputan Di bawah perintah kasat narkoba AKP Dadang Iskandar Tim hiena, satres, narkoba, polres, tapada Menelusuri informasi adanya transaksi narkoba Di kawasan Balai Gadang, Lubuk, Bin Turut Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang Setelah menempuh perjalanan cukup panjang Tim tiba di lokasi Tidak membuang waktu Petugas langsung mengamankan dua orang yang tengah sibuk bekerja membersihkan sapi Melihat gerak-gerak keduanya yang resah dengan kehadiran petugas Polisi yakin keduanyalah pelaku penyalahgunaan narkotika Tersangka Evis Salman hanya bisa terdiam saat mengetahui kehadiran petugas Dari pemeriksaan, polisi menemukan ganja sisa pakai dalam kotak rokok Yang disimpan dalam kandang sapi Tersangka Evi membantah daun ganja kering sisa pakai adalah miliknya Dengan galih di kandang sapi tersebut banyak orang lewat dan duduk Guna mencari barang bukti lainnya Petugas membuat tersangka Evi ke dalam rumahnya untuk pengkeledahan Setelah cukup Selama pengkeledahan dan sikap tidak kooperatif dari tersangka Evi Polisi akhirnya temukan barang bukti narkoba berubah dua paket sabuk Penemuan barang bukti narkoba di pelafon rumah ini membuat tersangka tidak lagi bisa mengelak Penemuan barang bukti narkoba di pelafon rumah ini membuat tersangka tidak lagi bisa mengelak Dalam pengkeledahan petugas juga menemukan satu set alat hisap sabuk Setelah meyakini Tidak ada barang bukti lainnya Tugas langsung membuat tersangka untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan Kita melakukan penangkapan terhadap satu orang tersangka berinisial E yaitu TKP di daerah Balai Gadang Kecamatan Kota Tangan, Kota Padang Untuk barang bukti yang kita dapatkan yaitu satu paket narkotika jenis sabuk ukuran sedang dan satu paket ukuran kecil Kini usaha sapi yang ditekuni tersangka selama ini terpaksa ditinggal Tersangka harus mempertahunjawabkan perbuatannya Tersangka dan barang bukti langsung dibawa ke Maporesta Padang Untuk melakukan pemeriksaan dan pengembangan